Hai teman-teman semua selamat datang kembali di channel mommy5k Hai friends welcome back to mommy5k YouTube channel di video kali ini aku mau review hotel Sunlake waterfront resort and convention di Sunter Jakarta lokasi hotelnya strategis ya di depan danau Sunter ya tonton terus sampai habis kalian simak aja ada fasilitas apa aja nih yang ditawarkan oleh Sunlake resort and convention hotel ini jangan kemana-mana stay tune dan jangan lupa bantu subscribe biar channel mami5k terus berkembang oke kalau kalian mau ke hotel ini ini gampang banget dia bener-bener posisinya di seberang danau Sunter kalian bisa search juga via Google Maps Sunlake waterfront resort and convention hotel lokasi persisnya di Jalan Danau Permairaya Blok C1 Sunter Kelapa Gading Jakarta nah ini lobi dalamnya depunya lobi luas ya kita juga dapat welcome drink dan handuk kecil Oh iya satu lagi dia punya lift ini lift kapsul ya jadi kita bisa naik lift sambil lihat pemandangan danau nah ini pemandangan lobi dari dalam lift kapsul dari lontai 2 Danau aku pesan kamar yang deluxe family room jadi dia dapat dua double bed ini bednya ukurannya satunya 160 kali 200 gitu ya guys enggak terlalu gede sih tapi muat dua orang pas lah betulan aku ajak Mama kuning nginep di sini untuk ukuran kamarnya sangat luas ya dan dia ada sofa tuh banyak sofanya dan dia ada balkonnya juga menurut saya ini selama saya nginep di Jakarta atau di hotel manapun yang kamar ini sih paling luas ya di hotel Sunlake resort ini nah ini pemandangan dari balkon kamar yang saya pilih nih dia bisa langsung lihat kolam renang tuh selain kolam renang dia juga punya fitness center dan lapangan tenis dan lain-lain cukup komplit ya Nah ini dalam kamarnya ada telepon telepon ada lampu belajar TV dan ada kulkasnya ini juga ada jemuran handuk kali ya ada laci-laci cantik sih enggak tahu itu apa untuk apa aja nah ini dapat minum tapi kalau yang aku besar bayar biasalah minumannya ada teh kopi itu disediakan ya gula ini ada kaca besar dalamnya juga ada lemari ada deposit box masuk ke kamar mandinya seperti biasa amenitisnya lengkap ya ada hair dryer ada telepon juga dan tisu nya banyak kamar mandi shower ini dapat handuk tapi enggak tahu kenapa dapatnya dua ya padahal tempat tidur untuk empat orang sih ada kesetnya dan ini sabun sampo dapat ya seperti biasa odol sikat gigi amenitisnya komplit ya ac-nya sentral tapi bisa diatur suhunya dan ini juga ada telepon lagi kayaknya banyak banget telepon ya di dalam satu kamar ada tiga unit telepon sekarang kita ke bawah lagi dekat lobby di sampingnya ada mini bilyar ada cafe buat duduk-duduk dan ini juga ada restoran Chinese foodnya kebetulan lagi tutup ya ini saya kesini tuh waktu lebaran udah lama banget sih baru sempet diedit nih videonya tempatnya dan ini menuju ke restorannya ada coffee maker ada makanan-makanan ini dijual ya guys ada dessert dan juga ada ice cream nah ini restorannya yang biasa dipakai untuk besok breakfast ya kita lihat ini di depannya juga ada restoran Korea gitu jadi banyak juga di dalam hotel tuh ada dua restoran Chinese food dan Korea dan ini restoran utama yang untuk breakfastnya seperti ini nanti Mami review juga breakfast hotelnya seperti apa ada di akhir video ya ini jalan menuju ke kolam renangnya setelah dari restoran hotel ini di dekat pintu kolam renang nih ada playground untuk anak-anak ya kids playground Wow lumayan komplit banget nih fasilitas hotelnya nih restoran ada dua ada playground kolam renang besar inilah mengapa Mami milih nginep di sini ya ini malamnya Mami baru berenang ya dia tutup kolam renangnya jam 8 malam kalau nggak salah soalnya tadi sore mau berenang berenang rame banget guys kebetulan kesini kan pas lagi libur baran jadi rame dan ini juga ada mini pool bar ya Wow komplit kan hotelnya kalau berenang sini juga dapat handuk dan ini ada kolam renang untuk anak-anaknya yang lainnya aman nah ini kita jalan lagi dekat kolam renang ini ada fitness center dan ada taman kecil gitu dia ada kayak mini zoo dan ada playground untuk anak-anak juga tuh kayaknya kalau disini anak-anak seneng banget deh ini ada klinci lucu ada playground taman besar ada perosotan Wow ini sangat komplit alat fitnessnya juga cukup komplit karena kebetulan sebelum berenang itu Mami sempat fitness ya sama suami Mami dan alat-alatnya sangat komplit lumayan lah nggak rugi kita nginep disini fasilitasnya banyak nah ini sarapan pagi hotelnya seperti ini sarapannya juga boleh dibilang komplit dan rasanya masih bisa kemakan guys masih enak ya dibanding hotel-hotel yang pernah Mami nginep sih hotel ini boleh dikasih skor 8,5 dari 10 ya untuk rasa makanannya dan komplitnya itu juga banyak varian makannya banyak ada sushi ada soto ada dimsum yang paling direbutin sih dimsum dan somainya ya cepet banget abis disini juga ada roti-roti dan donat dan yang paling Mami suka sih croissant ya lembut deh nggak seperti hotel lain biasanya kalau ngasih croissant keras-keras asal gitu ya ini masih kemakan enak kualitasnya masih terjaga lah masih worth it lah sama yang kita bayarkan harga nginepnya ini dan hari ini juga harus menyerang masaknya misa dan sampai jumpa lagi akhirnya tun dan sampai jumpa Like bun 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati